Alam Indonesia terus dieksploitasi atas nama pengembangan ekonomi. Akibatnya habitat satwa termasuk orangutan nyaris musnah. Prima Tajinak ini pun bahkan dianggap hama, sehingga pembantaiannya tak pernah ditindak serius. Pemirsa berikut laporan khas redaksi. Kasus pembantai orangutan atau Pongopi Maus Morio yang disiksa hingga mati di sebuah areal perkebunan kelapa sawit di Kutai Kartanegara sempat mengejutkan dunia. Sebagian mayat mereka langsung dikubur, namun ada juga yang ditelantarkan begitu saja. Primata cerdas kesayangan dunia internasional ini terus diburu karena dianggap sebagai hama yang kerap merugikan pengusaha sawit. Empat orang pelaku pembantai orangutan pun sudah diamankan. Namun pembantai orangutan ternyata tak berhenti. Surutan tajam tak juga mampu menghentikan agresifitas kelompok yang bertindak atas nama kepentingan modal. Sedikitnya 700 orangutan dipunuh di Kalimantan untuk melindungi perkebunan kelapa sawit. Bahkan kerap kali sayembara digelar, hadiah besar menanti mereka yang berhasil membunuh orangutan. Orangutan ini kemudian memasuki kebun sawit. Nah di situ kemudian mereka dianggap hama ya. Padahal kita ketahui bahwa orangutan itu merupakan salah satu satwa yang dilindungi. Nah ini menjadi persoalan serius. Karena kemudian mulai terjadi juga konflik antara manusia dan binatang ya. Konversi hutan alam menjadi perkebunan terus terjadi secara besar-besaran. Hutan dan pepohonan tinggi habitat orangutan dibaban. Bahkan kawasan konservasi pun digunduli dan dialih fungsikan menjadi perkebunan. Total hampir 5 juta hektare hutan Kalimantan punah demi pembukaan lahan. Hutan heterogen yang dulunya ditumbuhi berbagai vegetasi kini berubah total menjadi kawasan kebun sawit. Hanya tersisa pokok-pokok pohon besar bekas ditebang. Digantikan barisan sawit muda tanda agresifnya pergerakan investasi. Berbagai satwa endemik Kalimantan menjadi korban. Termasuk orangutan. Individu primata jinak yang suka hidup menyendiri ini nasibnya kian merana. Nyawa mereka terancam. Alam Kalimantan, habitat mereka pun kini tak aman. Ya inilah, ini yang menjadi dilema buat perusahaannya. Tetapi sebaiknya kalau sampai ada seperti itu, jangan sampai orangutan ini dibunuh lah. Keuntungan ganda pun dirasakan para pemburu orangutan liar. Selain dibayar atas hasil buruannya oleh pengusaha perkebunan, pasar gelap dunia pun memperjual belikan bayi-bayi orangutan untuk berbagai keperluan. Ironisnya, demi menangkap satu individu anakan orangutan, artinya harus ada satu individu dewasa yang mati dibunuh. Paling tidak, 500 orangutan Indonesia menjadi objek perdagangan pasar gelap dunia. Orangutan kan kalau kita beli di masyarakat Dayak, bisa 50 ribu atau 100 ribu per ekor. Atau bahkan-bakan hanya ditukar dengan beberapa mie instan. Kemudian sampai di Jawa, misalnya di Jakarta, harga bisa paling enggak 3 juta sampai 5 juta. Tetapi ketika berhasil diselundupkan ke luar negeri, harganya itu bisa mencapai 45 ribu USD per ekor. Idealnya, negara harus mampu menjamin pergerakan investasi berjalan seiring dengan semangat konservasi. Produksi sawit Indonesia tercatat sebagai penghasil sawit ketiga terbesar di dunia. Dengan hasil 2,8 triliun rupiah lebih per tahun, harusnya tak membuat pemerintah lupa. Ada kewajiban menjaga alam dan segala isinya, yang telah akan menjadi penentu masa depan wilayah geografis Indonesia. Di Beliputan, Trans7.